Alhamdulillah akhirnya kita sudah ketemu dengan Pak Haji, beliau orang Bandung ya, yang memfasilitasi saya dengan keluarga, dengan tempatnya, makanannya, semuanya. Dari pagi ini makanan ganti-anti ya Pak ya. Luar biasa, semoga Allah ganti rezekinya dengan lebih banyak lagi dan barokah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Kang Ilan dan saat ini saya masih berada di kota Bandung. Setelah saya upload video satu kali di Bandung, banyak tamu yang berdatangan memang datang ke sini. Di antaranya ada Kang Randy juga ya. Alhamdulillah datang ke sini dan sudah ketemu di rumah yang dikasih oleh Pak Haji ini. Masya Allah. Terima kasih sudah bertemu juga ke sini ya. Sama-sama. Masya Allah. Sekarang bukeman ini rencana. Saya mau pulang. Mau pulang, lanjut-pulang ya. Lanjut aktivitas berarti. Mudah-mudahan selamati perjalanan ya. Bandungnya di mana? Di Kopo. Di Kopo. Ini keluarga tim Hore guys. Oke lanjut ya. Saya juga ini sudah ditunggu sama Pak Haji katanya. Oke ya. Hati-hati di jalan. Pakai elem jangan lupa. Oke ya. Ya jangan lupa. Pakai elem dulu. Ya. Biar selamat lancar. Bye. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke guys. Sekarang saya dari rumah. Mau ketemu dengan Pak Haji ya. Mau bermain ke rumahnya Pak Haji. Karena orang tua saya juga ada di sana. Lagipada berenang katanya. Dan perjalanannya dekat banget. Dari sini ke sana. Alhamdulillah. Pokoknya saya mengucapkan banyak terima kasih ini kepada Pak Haji yang sudah memfasilitasi saya di rumah ini. Makanannya semua ditanggung. Dari pagi ya. Udah nganterin sarapan. Kemudian jelang beberapa jam udah nganterin makanan lagi. Kemudian nganterin baso. Ya Allah. Seharinya itu makanan bertubi-tubi beberapa kali. Nggak kehitung. Alhamdulillah. Luar biasa berkah. Terima kasih pokoknya. Untuk Pak Haji ya. Nah ini rumahnya. Kita akan bertemu dengan beliau. Keluarga saya juga udah di sana. Udah pada main. Berenang katanya. Saya pun udah ditunggu oleh beliau. Tapi tadi nggak langsung datang ke sini karena banyak tamu berdatangan. Ini pintu sudah terbuka. Kita masuk dulu. Oke guys. Kita masuk dulu. Masya Allah. Itu keluarga semua ya. Keluarga pada berenang. Mama juga ada itu. Kita akan bertemu dengan Pak Haji. Akan ngobrol-ngobrol santai. Ada Bapak juga di sana. Tuh lihat ya. Itu Bapak lagi santai dengan Pak Haji. Masya Allah. Terlihat jelas dari sini. Ini memang Bandung luar biasa. Adem. Aduh. Pokoknya bikin betah ya. Bandung ini. Luar biasa. Kita keliling di sekitar rumah Pak Haji nih. Masya Allah. Kira-kira lagi pada ngobrolin. Nah apa nih Bapak sama Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Masya Allah. Lagi duk santai sepertinya ngobrol. Ngobrol. Dengan Bapak. Udah dari tadi ya. Alhamdulillah dari tadi. Tadi saya enggak langsung ke sini. Karena ada beberapa teman yang datang. Dari sekitar Bandung ya. Tadi pun sebelum ke sini ada Kang Randy dari Tim Hore. Dan banyak yang berdatangan. Datang ke sini. Iya. Masya Allah. Oke guys. Alhamdulillah. Akhirnya kita sudah ketemu dengan Pak Haji. Beliau orang Bandung ya. Yang memfasilitasi saya dengan keluarga. Tempatnya. Makanannya semuanya. Dari pagi ini makanan ganti-anti ya Pak ya. Luar biasa. Semoga Allah ganti rezekinya dengan lebih banyak lagi. Dan barokah. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Kalau boleh tahu Pak Haji ini asli Bandung atau bagaimana nih? Asli dari Bandung. Asli dari Bandung ya. Bandung. Dari sini. Daerah sini. Daerah sini. Sekitaran Kabupaten Bandung Pak. Oh iya. Jadi guys. Saya ini ketemu dengan Pak Haji. Pertamanya di Saudi Arabia ya. Iya. Pertama kita ketemu di Jeddah. Kemudian di airport. Ketemu lagi ketika Haji kemarin. Iya. Haji tahun kemarin kan. Bukan yang lalu lagi bukan. 2022 berarti. 2023. Iya. 2023. Alhamdulillah. Kita bisa ketemu lagi di kota Asli Cemekah. Dan sekarang ketemu di Bandung ini. Di rumah. Ketika saya datang ke sini. Bertamu kepada Pak Haji. Dan Masya Allah. Belum memfasilitasi rumah. Saya beberapa hari ini tinggal di sini. Tapi betah banget ini. Ternyata Bandung itu. Uh. Luar biasa. Enak juasanya. Adam. Itu Mama mau kemana tuh jalan-jalan. Ma kemana Ma? Montrol tanaman. Oh ini apa ini? Ini cabai. Cabai? Oh perkebunan ini. Perkebunan ini. Masya Allah. Siapa yang ngerjain ini? Apa? Pak Haji sendiri atau ada siapa mungkin? Ada lah. Ada yang mengerjakan ya. Iya. Tuh liat ya teman-teman. Ini nanam pohon cabai. Tuh. Itu luas jateng gitu. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah luar biasa. Guys bantu doanya ya. Bantu doanya untuk Pak Haji. Mudah-mudahan. Doa terbaik lah untuk teman-teman. Dari manapun berada yang menonton saat ini. Amin. Dan kemarin teman-teman banyak yang bertanya. Kang Ilan itu yang ngasih rumah Pak Haji? Siapa sih? Gitu pada penasaran. Masya Allah. Akhirnya kita bikin vlognya juga dengan beliau. Ya kita sekarang sedang berada di halaman rumahnya ini. Itu keluarga pada berenang. Emang dari tadi minta berenang terus itu? Iya. Dari tadi? Anak-anak biasa senang. Iya. Lihat air itu. Lihat apa ya? Lihat maruahnya keluar. Iya benar. Benar itu. Mainan air. Mainan air ya. Senang main air. Dan beliau katanya insya Allah sebentar lagi akan berangkat umruh ya. Bulan Januari nanti ya. Amin. Mudah-mudahan lancar nanti perjalanan ibadah umruhnya. Amin. Dan kembali lagi ke Tanah Air. Amin. Dengan selamat ya. Satu keluarga ya nanti ya. Masya Allah. Tapi nanti kita nggak bisa ketemu kayaknya. Itu sudah. Karena saya masih berada di sini. Lagi mengembang tugas dulu Kang Ilan. Masya Allah. Tugas dari Allah. Ya. Liburannya ini. Untuk melepas. Bukan kemana-mana tapi ke Mekah ini. Masya Allah. Luar biasa ya. Mudah-mudahan selagi kita masih diberikan kepercayaan rizki oleh Allah. Digunakan dengan yang baik-baik ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah sekarang sudah terungkap ya teman-teman. Inilah sosok Pak Haji yang baik hati. Kita bikinkan vlognya ini. Tuh. Ketawa ada ternak bebek. Oh iya ada. Ada. Oh gitu. Bapak udah lihat? Geda sama Bapak. Oh Allah. Senang beternak juga ternyata ya. Beternak. Bekebun juga. Ini cabai. Ini cabai semua berarti ini? Cabai. Cabai. Iya. Ternyata setelah saya upload video di kota Badung ini banyak yang tahu lokasi ini loh. Iya. Ada ratusan orang mungkin yang tahu lokasi sini. Tahu. Sudah tahu. Kalau saya memang baru pertama kali ini datang ke Bandung. Nah pertama kali datang ke Bandung aja udah merasa kok ini betah nih gitu. Dengan cuacanya enak. Kalau di Arab kan meskipun dingin gak seperti ini dinginnya. Iya dinginnya. Iya. Menusuk. Menusuk kalau di Arab ya. Kalau di sini enak ini. Biasanya Pak Haji setelah saya pulang dari Arab. Kemudian datang ke kampung itu gak kuat kalau gak menggunakan AC. Ini tanya sama Bapak nih. Iya gak Pak? Iya. Kadang saya sambil gimana ya. Bapak kan gak kuat dingin. Iya. Gak kuat AC. Saya pengennya AC terus. Jadi bertabrakan ini dengan Bapak ini. Bertolak belakang. Bertolak belakang. Tapi di Bandung ini. Tapi di Bandung ini meskipun gak pakai AC. Gak pakai AC. Kita bukakan jendela aja udah. Masya Allah. Udah cukup. Alhamdulillah. Oh iya untuk keluarga kemana ini? Kok gak kelihatan? Ada. Ada ya? Lagi istirahat mungkin di rumah ya? Pada main game biasa. Oh pada main game. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya sepertinya masih beberapa hari nih tinggal di sini di Bandung. Tapi untuk selanjutnya. Karena masih ada kegiatan nanti di Banten. Ada acara adek juga Pak ya? Ada acara adek bungsu nanti. Sebentar lagi. Rencananya. Jadi mau pulang dulu nanti ke Banten. Ke Malingping. Setelah adek baru aku. Iya. Iya betul. Setelah adek baru nanti kita nyusul. Kita mengalah aja lah untuk adek. Iya gak? Biarkan adek yang duluan. Oh iya. Nanti Pak Haji mudah-mudahan bisa hadir juga di acara saya. Acaranya nanti di Serang ya. Insya Allah. Gampang tinggal dikirim lokasi. Sudah nyampe. Iya harapan saya mudah-mudahan bisa hadir. Amin. Soalnya teman-teman yang di Mekah juga sudah hadir katanya. Insya Allah. Dekat ke Serang. Serang ya. Oh 6 jam. Bandung ke Serang 6 jam katanya Pak. Oh iya bener. Paketol. Kita aja kemarin perjalanan dari Malingping jam 6. Kemudian sampai sini itu jam 7 malam. Itu berarti berapa belas jam tuh? 13 jam. 13 jam. 13 jam perjalanan. Ya Allah. Tapi memang banyak berhentinya sih. Banyak berhentinya karena kasihan juga kan sopirnya. Butuh istirahat. Kan jalannya pakai ini. Kita pakai toh jadi cepat. Oh kalau kita lewat. Pulangan pasti cepat. Iya. Kalau kita memang lewat timur. Lewat Palabuhan Ratu kemarin itu. Tapi kalau pulangnya nanti insya Allah lewat Serang Pak ya. Cepat kalau lewat. Iya. Oke guys. Itulah vlog saya kali ini. Alhamdulillah bisa ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Haji. Yang sudah kita bikinkan videonya kemarin. Yang mengasih rumah untuk Kang Ilan. Tapi rumah sementara. Sebetahnya Kang Ilan di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada Pak Haji. Atas semuanya. Tempat tinggalnya. Jamwanya dan lain-lain. Semoga Allah ganti dengan lebih banyak lagi insya Allah. Barokah insya Allah untuk Pak Haji ya. Kita doakan untuk para penonton semuanya. Sehat selalu. Banyak rezekinya. Dibudahkan dari segala urusannya. Dibudahkan langkahnya oleh Allah SWT. Untuk segera bisa melaksanakan haji dan umur. Amin. Amin. Kita mau lanjut ngobrol-ngobrol santai di luar kamera. Nanti kita sambung lagi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.